Sebuah kelompok aktivis peduli hewan di Amerika mengajukan gugatan pertama untuk mencari kepastian hukum terhadap simpanse awal Desember lalu. Organisasi Non-Human Rights Project meminta pengadilan New York memutuskan agar simpanse bernama Tommy dengan kecerdasan kompleks yang mandiri dengan hak dasar hukum tidak dipenjara. Tututat ini berisi agar hukuman Tommy di dalam kandang kecil, lembab dan gelap di sebuah gudang di New York telah melanggar hukum dan meminta ia dikirim ke perlindungan primata. Gugatan Tommy minggu ini diwakili tiga kelompok yang ikut mendampingi empat simpanse lainnya. Simpanse bernama Kiko, 26 tahun, berada di sebuah kediaman pribadi di air terjun Niagara. Simpanse muda bernama Hercules dan Leo menjadi bahan riset di Universitas Tony Brock, Long Island. Pemilik Tommy, Patrick dan Diane Lavery, serta pihak universitas sendiri belum menanggapi permintaan itu. Sampai Senin lalu, mereka belum bisa dihubungi.